Intro Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa hari ini Senin 6 Juni 2022 tertulis dalam kitab Masmur 104 ayat 28 saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Pemasmur memahami Tuhan adalah pencipta yang membuat benda-benda penerang di langit Dan seluruh ciptaannya yang sangat mengagumkan Benda penerang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat penerang Tapi juga memperlihatkan adanya siklus waktu Di bumi baik siang ataupun malam Siklus waktu untuk setiap makhluk ciptaan Allah diawali oleh si Pemasmur Memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya Dua benda penerang yakni matahari dan bulan Begitu teratur memberikan siklus waktu siang dan malam Yang menjadi pertanda bagi semua ciptaan untuk beraktivitas sesuai dengan kodratnya Perlindungan Pemasmur mengingatkan Umat adanya keteraturan dan keharmonisan benda-benda penerang Seharusnya manusia hidup juga secara teratur Misalnya manusia Dalam pengaturan waktunya Tentu Yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan si pemberi waktu itu Si Pemasmur melayangkan pandangannya ke seluruh bumi Ia menyaksikan bumi yang penuh dengan ciptaan Tuhan Ada keindahan Tersusun rapi Teratur Dengan begitu baiknya Sebab itu kita perlu menghormati Buah karya Daripada Tuhan Bukan cuma menikmati saja Namun ikut merawat Melindungi dan melestarikan Semua ciptaan Sumber hidup seluruh ciptaan Ada di tangan Allah Apa yang kita Tanam Itu yang kita petik Dan Makanan tersebut adalah pemberian Tuhan Sebab itu seluruh manusia Seluruh ciptaan malah harus tunduk pada Otoritas Tuhan itu Cara kepatuhan manusia Sebagai cipta Allah yang mulia Adalah Turut memelihara Sebagaimana perintah kepada Adam dan Hawa pada saat Awalnya Dan melindungi Juga melestarikan semua yang Diciptakan Tuhan Walau Ada beberapa orang Beberapa kelompok lah Yang ingin mengeksploitasi Alam dengan sewenang-wenang Bila setiap orang yang memiliki Kesadaran untuk Merawat alam Maka sehubungan itu Akan tercipta Keindahan Kenyamanan Dan keharmonisan Satu dengan yang lain Berkat Allah Melimpah dalam hidup kita manusia Sejak Penciptaan Allah Akan dunia ini Sangat terstruktur Hari pertama Allah menciptakan Langit dan bumi Hari kedua Cakrawala Hari ketiga Tumbuh-tumbuhan Hari keempat Benda penerang Bulan dan bintang Hari kelima Segala jenis hewan Di udara Di darat dan di laut Setelah semua itu tersedia Maka diciptakanlah Manusia pada hari yang ke-6 Coba Kalau kita berandai-andai Pada hari kedua Langsung Allah menciptakan manusia Sementara tumbuhan Belum menciptakan Belum ada Makanan Dan bahan Yang boleh dinikmati Namun Tuhan sangat Memahami Apa yang menjadi kebutuhan manusia Sesudah tumbuh-tumbuhan Diciptakan Segala jenis hewan Diciptakan Barulah manusia itu Diciptakan Dan hari ke-7 Allah berhenti Untuk memberkati Semua yang diciptakan itu Creasio ex nihilio Allah yang menciptakan Yang tidak ada Menjadi ada Allah menciptakan Sekali untuk selamanya Demikian kita memahami Akan kuasa Allah Dalam Pemahaman Creasio ex nihilio Kalau Allah dari dulu Memberkati Selamanya tetap Berkatnya melimpa Dalam setiap kehidupan kita Allah bekerja Dalam hidup kita Demikian juga Kita bekerja Sebagaimana Yang Tuhan Mau dalam Karya umat manusia Sebagai Mahkota Ciptaan Tuhan Sebagai mandat Mandataris Tuhan Yang ada di dunia ini Untuk mengagumkan Segala kasih Karya Allah Dalam kehidupan kita Kita diingatkan dengan Buk Kidung Jemaat Nomor 64 Bila kulihat Bintang gemerlapan Maka jiwaku pun memujimu Sungguh besar Kau alaku Maka jiwaku pun memujimu Sungguh besar Sungguh besar Kau alaku Ya Tuhanku Pabila ku renungkan Pemberianmu dalam penabus Ku tertekun Bagi ku dicurahkan Oleh putramu Oleh putramu Darahnya kudus Maka jiwaku pun memujimu Maka jiwaku pun memujimu Sungguh besar Kau alaku Amin kita berdoa Sungguh ajaib Sungguh heran Segala kuasamu Yang boleh Kami nikmati Dalam Setiap warna kehidupan kami Terima kasih Atas kebenaran firmamu Menjadi remah dalam kehidupan kami Sehingga Kami merasakan Tuntunan Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Allah Berdoa Buat seluruh anak-anak Tuhan Baik itu Yang Mendengarkan firman ini Atau mereka Terbatas untuk mendengarkan firman ini Sebagai bekal dalam kehidupan mereka Terima kasih Berdoa juga Juga buat seluruh anak-anak yang ada disini Mereka terbiasa Menerima Berkatmu Juga kami terbiasa Menjadi saluran berkatmu Senantiasa Tuhan Apa yang kami Hadapi dalam kehidupan kami Tidak lepas daripada Penyertaan Tuhan Dalam setiap Kehidupan kami Tuhan Selalu menjagai kami Tuhan memberikan kami Minum dikala kami Haus Tuhan memberikan kami Makan dikala kami Laper Demikian pemeleraan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih Berdoa Buat Khususnya Para Lansia AKBPP Tojo Dan semua Ama Ina Parhalado Senantiasa Biarlah Kekuatan yang daripada Tuhan Yang kami Boleh andalkan dalam Kekuatan kami Seluruh Ama Ina Naposo Bulung Remaja Anak-anak Engkau boleh menumbuh Kembangkan mereka Sehingga mereka Boleh menikmati Segala anugerah Tuhan Dalam kehidupan mereka Terima kasih Allah Berdoa Untuk para anak-anak kami Dalam bangku Belajarnya Biarlah senantiasa Mereka menerima Anugerah Tuhan Melalui kepintaran mereka Sehingga Apa yang mereka Cita-citakan Dengan mengendalkan Tuhan tercapai Pada waktu Yang telah Tuhan tentukan Terima kasih Bapak Bagi jemaatmu Yang sakit Mari yang kau Boleh pulihkan Bagi jemaatmu Yang bersuka Cita Mungkin karena Ulang tahun Kelahiran Pernikahan Atau bentuk Sukacita lainnya Senantiasa Tuhanlah dipermuliakan Terima kasih Bapak di surga Dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Shalom semuanya Selamat beraktivitas Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Sampai jumpa di music Sampai jumpa di sounds